Selamat datang di video Youtube Mas Buruh Channel. Kali ini Mas Buruh Channel akan membahas tentang tes Army Alpha Intelligence dan cara mengerjakannya. Mari simak terus videonya. Tes Army Alpha Intelligence ini terdiri atas 12 soal yang berisi kombinasi deretan angka dan deretan bentuk. Tiap soal terkadang memiliki kaitan dengan soal sebelumnya, dan yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan daya tangkap kamu dalam menerima dan melaksanakan instruksi dengan cepat dan tepat. Tips mengerjakan tes Army Alpha Intelligence. Konsentrasilah kepada apa yang dikatakan, diucapkan, rekruter yang selaku narator, karena narator tidak akan mengulang instruksi tersebut dan waktu yang diberikan sangat terbatas. Sabar, jangan terburu menjawab, sebelum narator selesai memberikan instruksi untuk tiap-tiap soal. Berikut ini adalah contoh instruksi soal yang sering dibacakan oleh tim rekrutmen perusahaan yang bertugas sebagai narator. Untuk itu perhatikan dan dengarkan sampai instruksi benar-benar selesai dibacakan. Oke, mari kita simak pembahasan soal-soalnya. Soal Tes Army Alpha Intelligence Volume 1 1. Lihatlah lingkaran-lingkaran pada soal nomor 1, inilah perintahnya. Buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan kemudian narator instruksikan stop. 6. Lihatlah lingkaran-lingkaran pada soal nomor 1. 2. Lihatlah soal nomor 2. Lingkaran-lingkaran itu bernomor, dengarkan baik-baik. Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran keenam, garis itu lewat di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 3. Lihatlah soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Jika betul bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan, tidak. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. Sebelum lanjut lagi pembahasannya, alangkah baiknya kalau kita like video dan subscribe dulu youtube, mas buruh channel. Oke, terima kasih. 4. Sekarang soal nomor 4. Dengarkan baik-baik. Tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang betul dari pertanyaan, berapa harikah satu minggu itu. Dalam lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun, tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 5. Lihatlah segitiga dan lingkaran pada soal nomor 5, dengarkan baik-baik. Buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran, tetapi tidak dalam segitiga. Dan tulislah huruf, A, pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 6. Lihatlah soal nomor 6, dengarkan baik-baik. Tulislah huruf, X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf, Y, pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 7. Lihatlah soal nomor 7, dengarkan baik-baik. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf, E, dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului, M. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 8. Lihatlah soal nomor 8, perhatikanlah ketiga lingkaran dan ketiga perkataan-perkataan ini. Tulislah dalam lingkaran pertama, huruf kedua dari perkataan pertama. Dalam lingkaran kedua, huruf ketiga dari perkataan kedua. Dalam lingkaran ketiga, huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Narator akan instruksikan mulai, 15 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 9. Lihatlah soal nomor 8, perhatikan kembali. 10. Lihatlah soal nomor 8, perhatikan kembali. 10. Lihatlah soal nomor 8, perhatikan kembali. 9. Lihatlah soal nomor 9, dengarkan baik-baik. Coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Narator akan instruksikan mulai, 15 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 10. Lihatlah soal nomor 9, perhatikan kembali. 10. Lihatlah soal nomor 10, perhatikan bahwa gambar itu terbagi atas 5 bagian. Tulislah angka 8 atau 6 dalam 2 bagian yang kecil dan angka antara 1 sampai 5 dalam bagian hampir paling besar. Narator akan instruksikan mulai, 15 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 11. Lihatlah soal nomor 11, dengarkan baik-baik. Coret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga. Dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Narator akan instruksikan mulai, 15 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 12. Sekarang nomor yang terakhir, yaitu soal nomor 12, perhatikan baik-baik. Apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4, kecuali kalau 4 lebih besar daripada 6. Dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Narator akan instruksikan mulai, 10 detik pengerjaan, kemudian narator instruksikan stok. 10. Lihatlah soal nomor 12, perhatikan baik-baik. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah like video dan subscribe youtube mas buruh channel, semoga bermanfaat, dan salam sukses. Terima kasih sudah menonton!